Hai semua para sahabat drakor kita bertemu lagi untuk membahas semua drama Gim Yongde Yang pertama drama Office Watch 2 berperan sebagai Deliver Man tayang pada tahun 2018 Ia sebagai peran tamu drama ini bercerita tentang karyawan yang pandai bermain politik di kantor Dimana para karyawan bersaing untuk menjadi yang terbaik Muncul kurir yang sering mampir ke kantor membuat suasana kantor menjadi lebih menegangkan Yang kedua ada drama Just To Board Berperan sebagai Usung Wu untuk peran pendukung Drama ini tayang di tahun 2018 bercerita tentang sebuah web drama yang mewakili romansa kantor penuh misteri Rahasia dan internal yang mencoba menafigasi melalui kehidupan kerja Yang ketiga ada Crisis Reforce Gim Yongde berperan sebagai peran tamu Tayang pada tahun 2018 drama ini bercerita tentang dua saudara perempuan Dimana sang adik menyukai pacar kakaknya Sang pacar juga memiliki saudara laki-laki Dimana kedua adik yaitu adik dari wanita dan adik dari si pria ternyata satu sekolah Sang kakak berpecaran dengan mesra Sedangkan sang adik sering bertengkar seperti kucing dan anjing Yang keempat adalah drama Room of Romance Gim Yongde berperan sebagai pelayan Pada episode kelima drama ini bercerita tentang jodoh Jodoh itu ternyata tidak jauh-jauh Jika ditakdirkan bersama mereka akan bertemu Yang kelima ada drama It's okay to be sensitive Gim Yongde berperan sebagai Duwan Pemeran utama pria Drama yang tayang perdana pada tahun 2018 Drama ini bercerita tentang para mahasiswa Tahun pertama berjuang melalui isu-isu gender di kampus Bereksperimen dan memahami misogini yang tidak rasional dan mengatasi masalah-masalah ini bersama-sama Yang keenam ada drama The Time Left Between Us Gim Yongde berperan sebagai Gim Min Si untuk perang pendukung Drama ini tayang pada tahun 2018 Bercerita tentang saat tahun 2008 Dua mahasiswa baru yang keliru mengganti pemutaran MP3 player Keduanya bergabung dalam paduan suara selama satu tahun Sampai akhirnya mereka berpisah dan keduanya bertemu kembali setelah 10 tahun kemudian Yaitu di tahun 2018 di sebuah kereta bawah tanah Yang ketujuh drama It's okay to be sensitive to Yang tayang pada tahun 2019 Gim Yongde berperan sebagai Duwan Kameo di episode 10 Yang kedelapan ada drama Idem Serial TV Tayang pada tahun 2019 Ia berperan sebagai Gim Songgyu Untuk peran tamu drama ini bercerita tentang seorang pria dan wanita yang berusaha mengungkapkan Sebuah konspirasi di sekitar benda-benda yang memiliki kekuatan gaib Yang kesembilan ada Office Watch 3 Yang tayang pada tahun 2019 Kim Yongde berperan sebagai Yuna Jun untuk peran pendukung Yang kesepuluh ada Extraordinary Yu berperan sebagai Unnam Jo Drama ini tayang pada tahun 2019 Drama yang bercerita tentang seorang gadis sekolah menengah yang menyadari bahwa ia adalah karakter dalam komik Korea Dan melakukan yang terbaik untuk melawan nasibnya Sekolah yang ia tempati adalah sekolah menengah atas yang bergensi Yang kesebelas adalah drama Welcome to Wekiki 2 Tayang pada tahun 2019 Kim Yongde berperan sebagai Prospect Bisbol Drama ini bercerita tentang sekelompok laki-laki dan perempuan yang tinggal di Wisma bernama Wekiki Yang kedua belas adalah drama When Weather is Fine Tayang pada tahun 2020 Kim Yongde berperan sebagai Uyongu Drama ini bercerita tentang seorang wanita yang mengalami beberapa kejadian buruk Ia meninggalkan Seoul untuk ke desa Desa yang merupakan tempat tinggalnya sewaktu kecil Di sana ia bertemu dengan seorang pria pemilik toko buku yang hidup sederhana Yang ketiga belas adalah drama The Pain House Tayang pada tahun 2020 Kim Yongde berperan sebagai Joo Seok Hoon Drama ini bercerita tentang sebuah penthouse mewah berlokasi di Gangnam Memiliki suasana yang tegang diantara penghuninya yang beragam Masing-masing berusaha untuk mencapai puncak Baik dalam kekayaan, status, maupun pendidikan anak-anak mereka Yang keempa belas adalah drama Cheat On Me If You Can Tayang pada tahun 2020, Kim Yongde berperan sebagai Cha Su Hoon Drama ini bercerita tentang seorang penulis novel kriminal Yang hanya berpikir tentang cara membunuh orang Sementara suaminya merupakan seorang pengacara perceraian Itulah drama yang pernah dibintangi Kim Yongde Jangan lupa nonton dramanya Sampai jumpa di video berikutnya